Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami Sonopengkel ini ada satu unit Yamaha VGR new dan untuk video kali ini ini saya umum menjelaskan ini ada beberapa penyebab atau masalah ini oli naik ke filter udara nah ini yang seperti di depan saya ini oli yang naik ke filter udara nah ini untuk saluran ke filter dilepas karena mokok ketumpahan oli atau oli yang masuk ke karbulator ia langsung aja untuk masalah yang pertama biasanya motor habis jatuh motor habis jatuh juga dapat menyebabkan oli naik ke filter udara dan untuk mengatasinya cukup filter udaranya di servis atau dipersihkan dan kalau sudah masuk ke karbulator juga disambulator di servis dan untuk pengatasinya cukup begitu aja dan ganti oli dan kemudian untuk masalah yang kedua biasanya kelebihan dengan kapasitas oli dan misalnya untuk ini VGR new dengan kapasitas oli 800 cc dan ini dikasih satu liter atau bahkan lebih itu juga dapat menyebabkan oli naik ke filter udara dan untuk mengatasinya cukup keluarkan oli dan ukur oli sesuai standar ini pada motor VKR new dan kemudian untuk masalah yang ketiga atau masalah yang terakhir biasanya ada kebocoran pada kompresi dan kenapa kebocoran kompresi dapat menyebabkan oli naik ke filter udara karena ring seher itu tidak dapat menahan kompresi atau angin dan angin masuk ke dalam dan mengeluarkan oli lewat selang pernafasan dan masuk ke filter udara dan untuk mengatasinya kita ganti seher sama ring atau overseas ya inilah penjelasan penyebab-penyebab oli naik ke filter udara dan di video kali ini saya cuma menjelaskan aja karena kondisi kerusakan motor itu berbeda-beda ya cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya